Terus, yang ini? Oh, diproporsikan aja, dibagi aja gitu ya? Oh, bagi aja. Ini kamu dapat 60% ya, kamu dapat 40% ya, jadi itu digabung aja ke daerah PPS kan gitu ya? Gitu ya? Masih 70%. Oh, bisa. Bisa juga untuk sederhananya ya? Bisa. Sederhananya. Mungkin cara cepatnya gitu aja, dibagi aja lah ya, untuk proporsinya. Ya, mungkin bisa lah ya, tapi ini ada juga secaranya yang lain, yang lebih ini ya. Bisa. 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 Rp1.200 sehingga tadi kita bilang Menjualnya Rp480.000 itu ya Ya kan, menjualnya Rp480.000 itu Itu sebenarnya Harganya Rp400.000 per unit Unit yang direncanakan mau dijualnya Itu Rp1.200.000 Sedangkan untuk produk yang Riding Maori yang kedua ini Dia merencanakan Tadi ya, dan ini soalnya Dia akan Berencana mendapatkan penjualan Sebesar Rp640.000 Itu adalah dari Rp800.000 harga per unitnya Dikali unitnya Rp800.000 Nah, kemudian biaya varian itu adalah Mesin pertama ini Biaya variannya Rp325.000 Sehingga margin penjualan yang pertama adalah Rp75.000 Rp400.000 kurang Rp325.000 Mesin kedua ini Rp800.000 dikurang Rp600.000 Marginnya Rp200.000 Ini adalah unit yang direncanakan Mau dijualnya Tapi belum dijualnya Dia kan masih rencana Nah, jadi cara memecahkan masalah ini Ini kita dapat margin penjualan Terus kita Mencari Bauran Kontribusi Per unit paket Kita Anggaplah ini unit yang direncanakan dijual ini Baurannya itu berapa banding berapa ya Rp1.200.000 banding Rp800.000 itu kan Rp3.000.000 banding Rp2.000.000 ya Rp3.000.000 banding Rp2.000.000 kita anggap kita akan menjual paket Rp3.000.000 banding Rp2.000.000 Diperguni paket Rp3.000.000 Nah, kemudian kita cari Margin Marginnya berapa ini Bauran Dikali margin penjualan Ini hanya alat bantu saja Jadi margin penjualan kita tadi dikali bauran Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp200.000.000 x Rp400.000.000 sama dengan Rp6.000.000.000 Rp6.000.000 Larands posse adalah kau orang kontribusi tadi dikali dengan Dikali dengan Rp75 ya Rp3.000.000x Rp3.000.000.000 Rp3.000.000 x Rp75.000.000 Rp3.000.000 x Rp75.000.000 x Rp75.000.000 November 3 x 225, ini 2 x 200 Oke, setelah kita mendapatkan bauran kontribusi ini, kita cari margin ya, margin itu adalah margin penjualan dikali bauran kontribusi ini ya, sehingga jumlahnya ini berapa, jumlahnya ini adalah 625 gitu ya, 625 ini kemudian kita apakan Sekarang biaya tetap kita ada berapa ya, biaya tetap kita ada 3.000, 30.000, tambah 40.000, tambah 26.250, sebenarnya biaya tetap kita bukan ini aja gitu ya, ini adalah biaya tetap yang daerah yang bisa langsung ditelusuri Nah, sedangkan ini adalah biaya tetap yang bersifat taman, jadi sebenarnya biaya tetap kita berapa, 30.000, tambah 40.000, 70.000, tambah 26.000, jadi cara mencari Baya tetap per margin itu adalah 98.000, 62.50 dibagi 625 tadi, margin margin itu apa? 75 x 3, 22 di jumlahnya 625, nah berarti kita akan mendapatkan 154 paket, terus kita bagikan 3 x 154 Berarti kita harus memproduksi berapa? Kita harus memproduksi produk A itu 462 unit, produk B 308 unit Nah, coba kita harus memproduksi berapa? Nah, coba kita buktikan benar gak kalau kita produksi segitu, laba kita akan 0 Kita akan tes ya, penjualannya berarti berapa? Penjualan produk pertama harus berapa menit? Harus 462 unit ya? Dikali dengan harga jualnya ya? Nah, ini pendapatan penjualan dari produk pertama Pendapatan penjualan dari produk kedua, berapa unit katanya produk biasa dijual? 308 Biayanya berapa? Biayanya berapa? Harga jual per unitnya berapa? Harga jual per unitnya berapa? Akan baku selesai pendapatan penjualan dari produk yang kedua Kemudian biaya variable, biaya variable produk pertama berapa? Biaya variable produk pertama 325 ya? Kali berapa yang harus dijual? 462 itu biaya variablenya Nah, berapa biaya variable produk kedua? Biaya variablenya adalah 600 ya 600 kali yang harus dijual berapa? 68, itulah biaya variablenya Nah, berarti margin kontribusinya berapa? Penjualan dikurang B variable Di sini penjualan dikurang B variable Itulah dia kontribusi marginnya Ya kan? Kemudian berapa beban tetap langsung ya? Sudah diketahui tadi 30 ribu ya? Ini biaya tetapnya berapa? 40 ribu Nah, berarti berapa laba operasinya? Laba operasinya adalah penjualan Dikurang 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 Apa ini lagi? Penjualan Penjualan Dikurang B variable Oh ini apa ini? Margin kontribusi ya? Ya Margin kontribusi dikurang B Tetap itu adalah laba operasi ya? Laba operasi berarti 3.4 dikurang Ini laba operasi False Ya kan? Ini laba operasi berapa? 61 dikurang 40 Ini adalah laba masing-masing ya? Namanya laba segment kan? Laba segment ya? Laba segment kemudian dikurang dengan common fixed cost Common fixed cost 2826,250 ya? Nah Dikurang dengan Common fixed cost Nah itulah dia Labanya 0 Ya kan 26 ribu 250 Itu kan 0 ya? Nah itulah dia pembuktiannya Bahwa kalau kita menjual A sebanyak 42 unit Dan B 38 unit Kita akan mencapai The event point Itu laba operasi Kita akan 0 Ya jadi untuk yang Produknya lebih dari 1 Dan ada yang namanya common fixed cost Harus kita jumlahkan semua ini ya? Nah Kita jumlahkan Tapi kita gak baginya dengan Produk isi margin Tapi cari dulu Ini Margin Margin sementara Margin penjual dikali Baruan Kontribusi Itu ya? Ya Kita harus produksi 154 paket Untuk Sampai 155 Bisa gak ditusuri lagi Satu paket Itu terdiri dari Berapa jenis Mawernya Harus berapa Mawernya Ya ini Jadi 154 paket itu Kali dengan baruan kontribusi Jadi 154 Kali 3 Ini Yang si produksi 4 6 2 menit Ya itu kan Untuk Sampai PHB nya kan Maksudnya Satu paket itu Ternih dari Apa aja Satu paket itu Maksudnya Enggak Ini alat untuk Bantu perhitungan aja Paket itu artinya Sekian Sekian Itu untuk Mempermudah perhitungan kita Karena ini pun Margin semua kan Marginnya sebenarnya kan ini Jadi satu paket Itu paketnya Cuma dua Yaitu produk A dan produk B Produknya Cuma A dan B Cuma ini Alat bantunya 154 Apapun istilahnya Paket kan Namanya X kan Namanya Z kan Namanya Tapi 154 nya Harus kita kalikan dengan Karena rencana kita Akan menjual 3 Bagi 2 Nah Jadi Bagi alat bantu kita aja Jadi Harusnya dipusingkan paket itu Istilahnya Apa bisa kita sebutkan dengan X, D, T Apalah istilahnya gitu ya Yang penting Kita akan menjual Sebesar Ini Dan mencapai Berifantuan ini Jadi tetap Kita akan menjual produk A Dan B Begitu kan Itu akan jadi menyulit kan Misalnya Di 3 tahun perjalan Kita udah jual Produk yang pertama itu udah mulai dari 462 Sementara produk B itu Kita belum capai Di 308 itu Rintunan akan Akan B B itu kan Belum ini Ya Dapat Ya Jadi kan ini kan Rencana kita Rencana kita Itu kan di awal Iya Kita harus bisa mencapai Paksa-paksa 462 Untuk produk A 38 Untuk produk B Jadi kan rencana kita baru Kita Ini baru BMP nih Berarti kita akan Manggil lah Tenaga penjualan kita ya Kamu harus bisa menjual 550 lah kita bilang Mungkin kita bilang Target dia 462 Sampai kantel lagi ya kan Target kamu Kamu harus menjual 550 Target kamu harus menjual 400 Kita bilang itu kan Nah misalnya Pokoknya kita bilang lah Dia harus menjual Tapi kita harus Survei pasar dulu kan Kita paksa-paksa orang jual Sementara Pasarnya pun gak ada Produknya pun gak menyelerah Gak ada yang mau beli Nah Perkara di tengah jalan Tidak tercapai Itu mungkin dia awalnya salah Membaca pasar ya Salah baca pasar Nah kalaupun terjadi Produk A itu Terjual 800 Produk B 0 Gimana itu jadinya ya Mungkin juga dia labai Jadi produk A itu Misalnya Subsidi silang Subsidi silang Ya Jadi Ini gak terjual sebesar 462 ya Misalnya ini terjual 800 unit Ini terjualnya 0 unit Ini terjualnya 0 unit Gitu ya Ya Sejam kali 0-1 lah ya Satu Satu lah Jadi dia sendiri yang beli 1 unit Nah Dia rugi ya Tidak tercapai Tidak tercapai Bisa disilang ya Tapi kalau ini bisa dijualnya berapa 1.500 unit Mungkin bisa dia Dutup ya Nah Ini bisa untung dia nih Untung dia walaupun produk B nya gak laku Tapi hanya laku Tetap aja dia bisa untung Yang dia saling Subsidi Yang penting dalam Dalam Pembuatan keputusan itu Adalah biaya tetap kita itu bisa Tentu Tapi kalau biaya variable gak masalah kan Biaya variable gak masalah Sepanjang kita gak Gak jual gak produksi Biaya variable itu gak ada Ya Makanya anda memilih konsentrasi Kemarin ada yang bertanya Banyak maksud yang bertanya gitu ya Tanya ke saya pula Baris saya bukan ketua Bukan memilih konsentrasi katanya ya Tapi mesti sepuluh orang Baru bisa dibuka kelasnya gitu katanya ya Nah itu berarti Kalo gak sampai sepuluh mahasiswa Yang memilih konsentrasi itu Konsentrasi itu Tidak dibuka Kan gitu ya Masalahnya Biaya variable nya itu Biaya variable nya itu Gak Gak per mahasiswa sih ya Iya Per batch Itu biaya tetap per kelas ya Itu biaya tetap per kelas ya Ya Biaya variable nya apa itu Kalo udah Belajar mengandang Idol ya Gak Listriknya lah Jadi kalo gak ada kelas ya gak ada listrik Tapi dosennya harus dibayar per kelas Gak 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 Gak